Seorang bocah laki-laki berumur 13 tahun meninggal dunia usai hanya terseret arus di sungai saat bermain dengan teman-temannya. Jasad korban ditemukan menyangkut di semak-semak. Di tengah kegelapan Rabu malam, sejumlah warga dan tim gabungan Basarnas berjibaku mencari seorang bocah laki-laki yang hilang terseret arus sungai di kecamatan Genok, Semarang, Jawa Tengah. Minimnya penerangan menjadi kendala dalam pencarian korban. Setelah dilakukan penyisiran, korban AR ditemukan menyangkut di semak-semak yang berjarak 20 meter dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia. Korban terseret arus sungai saat bersama 10 orang temannya bermain di sungai. Lantaran tidak dapat berenang, tiba-tiba korban terseret arus sungai yang deras. Sebenarnya jam setengah 4, bersama teman-temannya ikut bermain di sungai. Tapi ternyata korban ini tidak bisa berenang. Dan dia terbawa arus, minta tolong, temannya mungkin dikira, tanda. Nggak taunya korban memang tidak bisa berenang. Dalam pencarian, petugas terkendala sempitnya permukaan dan derasnya arus bawah sungai. Sehingga harus menyisir dengan manual tanpa perahu karet. Tadi, alhamdulillah korban berhasil ditemukan oleh tim masyarakat. Kita lebih, kita 2 meter dari LKK, dari PTKP, ke kondisi peninggahan. Kondisinya tersangkut atau gimana? Jadi, menurut teman kami yang lapang di lapangan, korban ditemukan saat itu sudah minggir. Sudah minggir. Jadi, nggak, nggak, nggak. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visu meluang. Dan kemudian dibawa ke rumah luka untuk disemayamkan. Tim Liputan melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!